Buat kalian yang lagi nyari perlengkapan sepak bola terbaik dan terlengkap di Indonesia, kalian bisa langsung cek website kita di tokopedia.com.irwaychannel atau kalian juga bisa langsung searching aja IRW Official Store di aplikasi Tokopedia kalian. Di sini kita menjual berbagai macam jersey terbaru musim 2019-2020 dengan kualitas yang sangat luar biasa bagus. Dan di sini juga kita bakal banyak banget ngejual aksesori sepak bola lainnya seperti sepatu futsal, kaos kaki, celana, dan lain-lain. Selain perlengkapan sepak bola, nantinya juga akan ada ofisial merchandise resmi dari IRW Channel yang bisa kalian support dengan cara membelinya. Kalian bisa follow dulu Tokopedia-nya supaya tahu update selengkapnya. Oke halo teman-teman semua, selamat datang kembali di IRW Channel. Dan di video kali ini kita akan kembali memainkan FIFA 20 Chelsea Kahneman kita. Dan seperti yang kalian lihat kita akan menghadapi United ya di match day ke-7 Premier League. Dan sementara itu kita berada di peringkat ke-7 sekarang. Poinnya sama sebenarnya sama United ya, jadi sama-sama 13 poin. Nah kalau misalnya kita bisa menang nanti lawan United, kemungkinan besar kita berada satu tingkat di atas United. Dan semoga kita berada di peringkat ke-4 ya. Karena ya kita musim lalu tuh gagal ya, berada di 4 besar UCL setahu gue. Kita gagal, tapi untungnya kita juara UCL yang akhirnya membuat kita bisa bermain di UCL lagi gitu loh. Jadi gue gak mau masa musim kedua kita, kita masih berada di bawah zona UCL gitu kan. Jadi gue berharap banget semoga Chelsea bisa segera bangkit. Dan di musim kedua ini kita bisa finish at least 4 besar ya. Dan kalian bisa lihat juga Newcastle United sejauh ini tidak terkalahkan ya dari 6 pertandingan mereka selalu menang guys. Itu agak aneh memang, tapi ya kalau kita bikin realistis sih itu bisa aja terjadi ya Newcastle ya. Jaman-jaman kejayaannya Newcastle dulu kan juga menarik banget untuk disaksikan gitu ya. Jadi ini mungkin kita bisa seakan-akan kayak kembali ke masa itu gitu loh. Oke ini kita langsung ke press conference aja dulu. Seperti biasa sebelum menjalani pertandingan besar ya, big match antara Chelsea against United. Oke ini pertanyaan yang pertama. It's not been the greatest start to the season so far and qualifying for the UEFA Champions League. Oke itu kita disinggung mengenai susahnya atau sulitnya kita mengawali musim ini ya. Terutama ya di Premier League kita ada di pinggat ke-7 dan di UEFA Champions League kemarin kita imbang kan atas Celtic. Terus kita ditanya apakah kualitas tim kita bisa kembali ke jalurnya gitu ya. Of course gue bakal jawab iya. Pastinya. Kita harus terus berpikir positif. Sampai kita bisa qualify di UEFA Champions League ya. Sampai masuk ke... Apa namanya tuh? Babak apa? Knockout ya. Kemudian ini will the close call in the previous match. Jadi kita kan kemarin hampir kalah ya. Imbang sebenarnya hasilnya lawan Celtic. Apakah hasil pertanian sebelumnya itu mempengaruhi strategi kita di pertanian ini? Gue bakal jawab no. Tidak. Tidak mempengaruhi sama sekali. Dan kita akan mengalahkan Manchester United ya di pertanian ini. Tidak seperti yang sebelumnya. Oke kemudian do you hope to bring stability? Apakah kita berharap bisa membawa ke stabilitas dalam team? Dalam performa team? Ya. You will see what we're made of. Gue bakal jawab itu aja. Oke. Let's go. Kita langsung mulai aja guys. Ini dia. Biar gak kelamaan ya. Dulu sih videonya. Dan mungkin ini gue bakal mainin satu pertanian doang lawan United. Nanti next episode-nya kita bakal menghadapi Sevilla di UCL ya. Di grup stage matchday kedua. Oke ini dia. Yuk. Let's go. Aduh. Untuk formasi kayaknya kita pake formasi 433 sih. Karena kemarin kalian juga banyak yang request. Katanya 433 lebih ini ya. Lebih terstruktur gitu loh. Cara mainnya. Oke kita pake 433. Mason Mount sudah balik ya. Tapi dia masih agak sakit gitu guys. Jadi nanti aja mungkin di babak kedua dia bakal turun. Terus Hudson Odoi atau William ya. William deh ya. Kita kembali mainkan William. Eh tapi pace-nya kan jenggan Hudson Odoi sih. Tapi William gak tau kenapa. Jauh lebih ini aja dia. Lebih greget kalau nyerang tuh. Oke kita 6 menit. Dan ini masih bermain di level difficulty ultimate pastinya ya. Semoga United-nya gak terlalu OP lah. Karena kalau masih terlalu overpowered ya. Ya sudah. Kemungkinan besar kita bisa kalah. Tapi mudah-mudahan kita bisa menang sih. Oke. Oh masih ada komentatornya. Nanti gue matiin dulu ya. Jadi ini kemarin gue abis main sama temen gue. Jadi makanya dinyalain apa komentatornya. Makanya ternyata ini masih ngaruh ke gameplay Karin Mode ya. Coba kita matiin dulu deh. Terus kita coba cek di audio ya. Ini dia. Commentary. Yap. Kita matiin aja. Oke ini dia. Chelsea versus Manchester United. Oh ada Alexis Sanchez sama Hakim Ziyech. Ini Alexis Sanchez berarti dia gak transfer permanen ya ke Inter ya. Atau gimana. Atau cuma dipinjemin berarti. Dan Hakim Ziyech kalian bisa lihat 4 gol di 3 pertandingan terakhir Premier League. Ini gawat sih. Bahaya ini pemain tampaknya. Kita mesti waspada cuy. 4 gol di 3 pertandingan itu gila loh. Berarti kan 0, berapa gol per detik kan. Eh per pertandingan kan. Oke ini line up kita ya. Oke ini line up kita ya. Ada Kepa Ariza Balaga di penjaga gawang. Kemudian ada Trent Alexander Arnold, Antonio Rieger, Khalido Kolibali dan juga Marco Salonso. Di line tengah kita ada Georginyung, Wolkante dan juga Kovacic. Lalu di line depan ada William, Temi Abraham dan juga Christian Pulisic. Untuk line up dari United. Ini dia ada David Deheade menjaga gawang. Kemudian ada Dimitri Mitchell. Oke ada Victor Lindelof, Maguire. Dan Buan Bisak. Eh Buan Bisak kan bukan ya tadi ya. Siapa tadi? Left back-nya. Oke ada Alexis Sanchez. Alexis Sanchez jadi striker. Oke menarik. Ternyata left back-nya itu si Ashley Young. Oke kita langsung mulai aja guys. Ini dia pertandingannya. Bobok pertama antara Chelsea versus Manchester United. Keep the blue flag flying high. Come on Chelsea. Let's go. Oke. Oke good. Temi Abraham. Kovacic. Oke kosong itu William. Let's go. Masih William. Bagus banget. Berikan ke tengah. Dapet tapi. Aduh. Berhasil di save tadi ya sama David Deheade. Oke awal yang bagus. Oh. Gagal dapet tadi. Bagus Rashford. Berikan ke Hakim Ziyech. Pasti ngelangsung ke Alexis Sanchez sana. Berbahaya sih ini. Oh my God. Alexis Sanchez. Kenceng banget larinya itu. Boy. Good save atau good block. Good save. Good save ternyata. Bukan good block dari. Koli Bali ya. Tapi di save bolanya sama Kepa. Waduh. Untung banget. Oke. Gila ini masih bahaya loh level ultimate nya. Kim Ziyech. Oke Jojinho. Kovacic. Jojinho. William lari sih. Ayo. Let's go William. Come on. William. Ini dia. Wow. Bersih banget itu tackle nya. Gila. Dan respon mereka tuh masih cepet banget ya. Tuh. Rashford. Wow. Bahaya banget. Gila. Astaga. Kaget gue. Oke. Kovacic. Gol kante. Temi Abraham lari. Ayo. Ayo Temi. Masih bisa. Bagus banget. Come on. Temi Abraham. Let's go. Temi Abraham. Shooting coba. Dan di save. Sayangnya oleh Deheya. Tidak. Aduh. Siek. Rashford. Pogba. Gila ini. Kencang banget mainnya. Ambil. Ah. Cakep Rudiger. Kovacic. Temi Abraham. Lari please. Ayo. Pulisic. Come on. Christian Pulisic. Nah ini dia. Gue suka banget sama PS nya. Christian Pulisic masih. Masih pul. Ya ampun Lindelof. Gak mau kegocek tadi. Nyatuh tuh mau gocek dulu sekali gitu loh tadi. Baru shooting. Tapi ternyata sulit ya. Oke asli yang. Wadaw. Malah kita yang kegocek. Siek. Berbahaya sih. Good save lagi-lagi. Kepah. Wuhuhuhu. Kovacic. Kila ini jual blisterangan banget. Dan. Aduh. Waduh. Kalah. Bodi tadi. Abraham. Alonso versus Juan Mata. Ini dia. Dua mantan Akademi Real Madrid ya. Wah lolos dong. Alexis Sanchez. Good save lagi-lagi. Kepah. Wah gila. Berkali-kali save-nya Kepah loh. Wah masa gak pelanggaran sih. Pelanggaran lah. Kalau kayak gitu. Merah. 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 Enggak ya. Cuma dikasih peringatan. Oke. Ayo. Cakep. Kovacic. Oke. Good. Matuk Kovacic. Yes. Aduh kena tiang. Ya ampun. Ya ampun kena tiang dong. Astaga. Bener-bener gak hoki nih. Kalau udah kena tiang. Biasanya gak hoki sih. Parah. Ayo. Kante. Oke. Nah. Temp-nya Braham dapet. Wah gila bener dah. Sama sih. Sama-sama kuat sih. Deheya sama Kepah sama-sama kuat guys. Asli. Bener-bener tebel banget. Oke. Pulisik. Bisa sih. Come on. Christian Pulisik. What a goal man. Gila. What a goal by Christian Pulisik. Gitu dong Chelsea. Sumpah loh. Itu bagus banget curve-nya. Bener-bener ngelengkung ya bolanya ya. Asli sih itu. Wuh. Nice. 1-0 guys buat kita. Gila. Gue aja sampe gak nyangka sih. Bener-bener kan ini gue mainnya live ya. Jadi. Bener-bener gak nyangka gue tadi. Ternyata Pulisik bisa kayak gitu cuy. Oke. Ayo. Kita lanjut lagi. Rushford sekarang. Aduh. Tapi ini. Kencang banget larinya. Ambil. Rudy Gear. Fred. Oke. Pogba. Ambil. William. Bagus. Kovacic. Ayo. Ambil. Alah. Siek. Rushford. Asliang. Wuih. Gila. Asliang bisa kayak gitu. Akselerasinya. Oke. Rudy Gear. Good. Let's go. Kovacic. Passing ke Jorginho. Masih Jorginho itu. Oke. Good. Temenya beraham. Dapet. Yes. Jorginho. Come on. Please. Aduh. Gak lolos lagi. Ambil. Koli Bali. Bagus. Ayo. Serang terus United ya. Kovacic. Christian Pulisic. Christian Pulisic again. Christian Pulisic. Aduh. Masih gampang tadi. Untuk David Hea ya. Lagi-lagi. Diserang kembali. Ini pertahanan United. Kovacic. Golokante. Berikan ke Willian. Masih Willian namun berhasil dipotong akhirnya oleh Asliang. Oke. Cakep sih ini. Kovacic. Golokante. Waduh. Lagi-lagi dipotong sama Pogba. Fokus. 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 Wah. Gawat bener. Hakim Ziyech disana. Berbahaya sih ini. Hakim Ziyech. Oke. Untung. Hoki. Hoki. Ini bener-bener. Kedua penjaga gawang hoki banget sih. Kepo sama Deheya nih ya. Kayak Rudiger. Golokante. Uginyo. Wah. Mesti cepet banget ya ininya. Kalo enggak langsung kerebut. Kayak Pogba. Oh. Dapet. Yes. Pulisic. Ayo. Pulisic sih ini yang bener-bener on fire banget. Oke. Kovacic. Berikan ke Willian. Bagus. Oke. Good job. Temi Abraham. Golokante. Astaga. Oh. Dapet lagi. Cakep. Oke. Ayo. Temi Abraham. Sujino. Passing ke tren Alexander Arnold disana. Tren Alexander Arnold. Coba crossing ke tengah disana ada. Temi Abraham. Aduh. Oke. Udah habis nih ya. Yap. Itu dia. Halftime whistle. Score sementara 1-0 untuk Chelsea. Berkat goal spektakuler. Dari Christian Pulisic. Nice banget. Pulisic. Kacau. Kacau. Oke. Kita lanjut ya. Ke babak kedua. Ini dia. In love. Ziyech. Lexi Sanchez. Wan Mata. Gila kencang banget guys. Ini pergerakannya. Fred. Oh. Dapet. Aduh. Kenziek. Alexi Sanchez. Ini bahaya sih. Sumpah. Pinter banget. Pinter banget mereka. Mereka pinter banget. Sumpah. Aduh. Satu sama jadinya. Kita bener-bener. AI di. FIFA 20 tuh. Jauh. Meningkat. Pesat sih. Ketimbang FIFA 19 ya. Taktiknya tuh. Bener-bener pinter banget. Oke. Satu sama guys. Score sementara. Pilihan. Taktik. Oke. Kovacic. Alah. Banyakan gaya. Banyakan gaya. Oke. Puan mata. Aduh. Lepas nih. Kalau udah kayak gitu mah. Lepas cuy. Yakin gue. Kenceng banget pasti udah. Siapapun itu yang berada di posisi kanan. Astaga. Masih terlalu OP ternyata. Oke. 2-1. Score sementara. Ini sih minimal. Kayaknya agak sulit juga nih ya. Di awal-awal padahal kita mainnya udah on fire banget loh. Tapi ke belakang malah jadi kayak kehabisan stamina pemain-main kita. Kalah lari terus. Oke. William. William. Berikan ke Golo Kante. Asing ke Kovacic. Oke. Good. Lari. Kante. Aduh. Kan. Telat gitu loh. Padahal tadi gue udah mau cepet banget ngoper. Tapi tetep aja tolat. Oke. William. Temenya Braham. Gila. 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 Parah banget sumpah. Determinasi mereka tuh. Kacau. Sampe pelanggaran. Apa. Apa. Nggak pelanggaran terus. Sampe sakit dong. Abraham. Ya ampun. Wah. Situ ngapain aja tadi. Ya. Ayolah guys. Ngeri sih ini. Jelas sih. Parah sih. Mungkin Mufet Zaha kali ya. Apa. Halen aja. Halen aja kali ya. Wah. Kacau sih. Ini Kovacic kita ganti deh. Mainin Mason Mount ya. Wuh. Gila itu tackle-nya boy. Oke. Harus ada yang dikorbankan ya. Temenya Braham. Analis Narnold. Belian. Halimbroth Haaland. Bagus. Oke. Good. Haaland. Aduh. Pogba. CH. Dapet nih. Dapet nih. Gila aja kalo dapet. Nah itu. Oke. Kanteh. Kanteh. Kujinyo. Arnold. Belian. Halimbroth Haaland. Aduh. Gak dapet Arnold tadi. Fred. Asli yang. Pogba. Berbahaya sih. Ya ampun. Kenapa lagi? Pelanggaran lagi. Kacau. 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 United-nya. Overrated banget sih. Masuk. Astaga. Udah-udah-udah. Parah sih. Kacau sih. Terlalu OP sih guys. Ultimate-nya. Padahal udah lompat loh. Pager betis gue padahal udah lompat. Gak ada yang kena dong. Tuh. Freaky-nya juga bener-bener terstruktur banget loh. Terukur banget. Gak ngerti lagi gue nih. Kalo kayak gini caranya. Oke. Harusnya kita bisa menang nih. Ayo Alonso. Astaga buan mata. Gue tackle juga lu. Kesel gue. Tiba-tiba dia ngerebut dong bolanya. Merah nih. Ya udahlah. Bodoh lah. Sid lah. Bodoh. Bodoh amat lah. Kacau. Kacau. Oke. Ayo. Pulisik. Oke. Dapet. Mason Mount. Yes. Tapi offside. Aduh. Offside. Offside. Aduh. Sumpah berat banget pertanian ini guys. Padahal udah dibuka dengan baik tadi ya. Dengan goal yang sangat cantik dari Kristen Pulisik. Bahkan kita juga udah bisa nyerang terus dari. Setelah goalnya Pulisik tuh kita nyerang mulu loh. Tapi makin kesini makin kendor udah. Malah United itu malah makin kuat. Jadi capek sendiri gue main ini. Oke. One mata. Masih one mata tuh. Oke. Kita ganti pemain dulu deh. Gimana ya? Mau gak mau harus ada yang ditarik. Tapi kita gak bawa ini coy. Ada Emerson sih. Siapa yang ditarik ya? Jodinho mungkin ya. Yaudahlah. Gak apa-apa deh. Jodinho aja kalau gitu. Golokante. Mason Mount. Terus. Atau Nodoy kali ya. Atau Wifat Zaha. Wifat Zaha boleh deh. Aduh udah abis ya pergantiannya. Lupa gue. Oke. Oke. Kalau di Bali. Kante. Oke dapet Arnold. Cakep. Ayo please. Come on. Nah gitu dong. Ayo William. Come on William. Ayo larinya. Please 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 please. Ambil. Aduh. Susah banget sih. Gue mau nyerang aja kayaknya susah banget. Fred. Yang gue heran. Juan Mata stamina nya gak habis-habis loh. Kuat banget dia. Kayak Pulisic. Aduh. Kebaca lagi. Aduh. Kebaca lagi. Udah gak fokus gue guys. Sumpah. Oke. Yuk. Kante. Mason Mount. Berikan ke William. Balik ke Mason Mount. Aduh. Parah. 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 Oke. Dapet. 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 Masih dapet tapi. Masih semangat kok. Pemain-main kita ternyata. Tapi sayangnya. Aduh. Asli sobat. Oke. Mason Mount. Bagus. Tapi pelanggaran. Iya. Siap. Biaset. Oke. Ini menarik sih. Bakal jadi evaluasi sih buat kita ini. Oke. Mason Mount. Kemudian. Mereka jadi solid banget gak tau kenapa. Pogba. Oke. Dapet. Parah udah. Oke. Bener-bener. Bincah bener. Oke. Selesai sudah. Aduh. Gila. Goal cantik dari Pulisic. Tidak menjamin. Hasil akhirnya akan baik. Apa yang harus kita perbuat selanjutnya. Kalian komen di bawah. Harusnya kita bisa nyusul United tapi ternyata malah kita tertinggal 3 poin dari United. Karena kita kalah guys di pertanian ini. Tapi emang ya difficulty ultimate tuh disitu serunya ya. Jadi gak selamanya kita tuh menang-menang mulu gitu loh. Oke kita coba cek ini deh. Goal yang Pulisic tadi ya. Itu goal yang sangat berkelas sih menurut gue. Ini harusnya bisa jadi kebangkitan buat kita. Yang sebenernya kita tuh udah nyerang mulu loh. Setelah goalnya Pulisic ya. Tapi sayangnya berhasil dimuntahkan sama Deheya. Kena tiang lah. Bener apa kata gue tadi di awal. Kalau udah kena tiang gitu biasanya gak hoki. Dan bener kan. Kejadian cuy. Dan ini Fred. Tuh cerdas banget mereka. Mainnya. Pasing-pasingnya itu loh. Lagi-lagi Juan Mata sih yang bener-bener kerja keras banget di sisi kanan disini. Gak tau kenapa. Pemain yang usianya udah tua tapi malah sekencang itu larinya. Alonso aja tuh tuh. Alonso larinya udah kayak. Udah kayak ngejar ini. Udah kayak lagi mau ngejar motor. Motornya tuh kencang banget si Juan Mata. Misalnya. Si Alonso ya kayak orang biasa gitu. Orang biasa yang mau ngejar motor di belakang motor. Kayak susah banget. Sekencang itu Juan Mata loh. Dan ini udah. Ini goal yang. Udah pasti hanya bisa dilakukan oleh difficulty ultimate sih ya. Legendary kayaknya gak mungkin bisa se-akurat ini sih. Untuk tendangan free kicknya ya. Terutama tuh. Nukik gitu loh. Kayak Subhasa. Tendangannya. Dan ya ini udah jadi akhir dari segalanya. Marco Salonso. Mungkin karena udah frustasi juga nih Juan Mata ya. Aneh banget emang nih orang. Juan Mata tiba-tiba ada di tengah lah. Tiba-tiba ngebayangin Alonso lah. Ya karena Alonso kesel. Tiba-tiba ada Juan Mata. Akhirnya di tackle aja udah. Oke. Dan sayangnya ini tidak goal ya. Mason Mount. Kerjasamanya padahal udah bagus banget tadi. Namun dia nulir oleh Wasid sayangnya. Musim lalu pun kita kayaknya juga cukup kesulitan ya lawan MU ya. Gak tau kenapa MU. Emang jago sih. Di career mode ini. Terutama ya di difficulty ultimate ya. Itu jago banget sumpah. Harus gue akuin sih. Liverpool aja jago gitu kan. MU juga sama. Ternyata. Oke. He deserve all prize ya untuk ngolo kante ya. Gue cukup salut dengan performanya tadi. Well difficult result pastinya ya. All confidence is solid. I will not drown into my mind. Oke ini aja lah. Manchester United were lucky to score. Ya kita jawabin aja. Thanks very much. Oke thank you very much guys. Ya kalian bisa komen di bawah lah. Mungkin nanti komennya bakal pasti beragam ya. Ada yang bilang cupu lu bang atau apa. Ya yang jelas gue sih bodo amat lah ya. Yang penting gue main have fun tadi. Main dengan United yang sangat luar biasa. On fire banget. Gue seneng sih. Walaupun kalah. Gue seneng. Karena sepak bola tuh is not all about winning. Pasti ada kalahnya. Pasti ada imbangnya. Jadi kalau kalian mau perfect. Gak ada. Klub bola yang perfect tuh gak ada coy. Ya untuk sementara ini Liverpool sih memang. Tapi maksud gue yang bener-bener perfect 100% gitu itu tuh gak ada coy. Liverpool aja se-perfect-perfectnya aja tuh. Pasti mereka imbang juga kan. Dan mungkin nanti juga bakal kalah di Premier League. Entah kapan ya. Tapi ya we'll see aja. Oke jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton. Kalian bisa komen di bawah menurut kalian gimana. Apakah memang United yang terlalu sulit. Atau difficulty-nya yang terlalu sulit masih terlalu OP. Atau gimana. Kalian bisa komen di bawah pastinya ya. Oke segitu aja dari gue. Terima kasih buat yang udah nonton. Don't forget to like, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya yang menghadapi Sevilla. Bye guys. Keep the blue flag flying high. Come on Chelsea. Sub indo by broth3rmax